Biawak sepanjang 2 meter ini terus mendesis sambil menggibaskan ekornya saat menyadari akan ditangkap. Setelah mengepung dari tiga sisi, sejumlah relawan dari emergency response ini akhirnya berhasil menangkap Biawak dengan cara meleparkan kain ke arah kepala Biawak. Untuk menghindari gigitan, para relawan ini akhirnya mengikat mulut dan kaki Biawak. Selanjutnya, Biawak yang sempat mengajak-ngajak kabar warga di Komplek Perubahan Marinda Perbaik, Kelurahan Menteng, Kejamatan Ejekan Raya, Palangka Raya ini dibawa ke pos korelawan. Menurut pemilik rupa, Biawak masuk ke dalam kamar melalui pintu depan rupa. Saat akan diusir, Biawak tersebut malah melawan dan membuat seisi kamar berantakan. Dari luar? Luar masuk ke dalam langsung? Iya, masuk. Ke kamar? Terus? Terus? Iya, kami tunggu di kamar, kayaknya hancur kamarnya. Oh, kamar berantakan? Karena ini ngamuk di dalam kamar itu? Tapi nggak sempat ngigit ya? Nggak. Kemungkinan wilayah habitatnya terganggu. Rusak gitu ya. Jadi mencari makan ke sini ya? Iya, ke perumahan warga. Biawak diduga masuk ke permukiman warga karena habitatnya telah rusak, sehingga mencari makanan di lingkungan rumah warga. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tiga, Adesata, Anjus melaporkan. Sabah. Terima kasih.